Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Majelis Sulama Indonesia MUI berharap kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia bisa memperkokoh persaudaraan sebangsa setanah air. Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud menyebut Indonesia beruntung dengan kehadiran Paus Franciscus yang akan menekankan pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Marsudi Syuhud menegaskan kunjungan ini merupakan momen penting yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antarumat beragama baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Marsudi menambahkan kunjungan Paus Franciscus menjadi momentum bagi umat beragama untuk menegaskan komitmen mereka dalam membangun perdamaian. Judul beliau yang mulia datang ke Indonesia adalah untuk persaudaraan. Di kita ada namanya persaudaraan uhwah basariyah atau uhwah ih insaniyah. Persaudaraan antar manusia. Persaudaraan antar kemanusiaan ini yang kita akan bangun bersama. Dan ini yang kami lakukan adalah proses-proses persaudaraan di tengah masyarakat yang sudah biasa, tidak istimewa ini sebetulnya. Nah ini kita mau gaungkan terus-menerus perjumpaan lintas agama, suku ras dan golongan di bumi Indonesia yang indah ini berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. 200 umat Katolik dari Gereja Katedral Bandung bersiap berangkat menuju Jakarta untuk bertemu Paus Franciscus. Sebanyak 5 bus akan berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada Rabu pagi. Sebelumnya Katedral Bandung menyeleksi para umat yang akan mengikuti perjalanan untuk bertemu Paus di Jakarta. Seleksi yang dilakukan diantaranya berdasarkan kondisi kesehatan. Kapan lagi nih kita bisa ketemu dengan Bapak Paus ya. Mungkin dengan jauhnya Jakarta-Roma ya itu tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu dengan Bapak Paus. Sehingga ini satu kesempatan yang sangat besar dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk bisa bertemu dengan Bapak Paus. Kita bisa mengikuti semua rangkaian dan apapun pesan dari Bapak Paus yang akan kita laksanakan, kita akan teruskan kepada umat-umat yang lain. Kesederhanaan Itulah yang ditunjukkan pemimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus saat kunjungan apostoliknya di Indonesia dari 3 sampai 6 September 2024. Saat datang ke Indonesia, Paus Franciscus tak menggunakan jet mewah pribadi. Melainkan hanya charter pesawat komersil dari maskapai Ita Airways milik pemerintah Italia. Paus Franciscus juga tidak menggunakan mobil mewah selama kunjungan di Indonesia. Paus memilih menggunakan Toyota Innova Xenix yang biasanya digunakan warga kebanyakan. Paus Franciscus terlihat duduk di kursi penumpang depan. Selama di Jakarta, Paus Franciscus juga tidak menginap di hotel. Paus akan bermalam di kedutaan besar Tahta Suci Vatikan. Bapak Paus akan menginap di kedutaan besar Vatikan, jadi tidak menginap di hotel. Civil car yang akan digunakan oleh Sri Paus itu adalah Toyota Kijang Xenix. Kunjungan apostolik merupakan lawatan resmi yang dilakukan Paus sebagai pemimpin spiritual umat katolik ke berbagai komunitas gereja katolik yang tersebar di seluruh dunia. Tim Liputan Kompas TV Ya saudara, Paus Franciscus sudah tiba di Indonesia untuk mengawali kunjungan apostoliknya. Apa saja yang akan dilakukan Paus Franciscus yang terjatuhal akan beraktivitas mulai besok? Kita tanyakan pada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kami masih berupaya untuk menghubungi Bapak Trias, tapi sebelumnya saudara, pagi tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai penerbangan dari Italia. Paus Franciscus tiba dan langsung menuju ke Dutaan Besar Vatikan. Dan sudah bergabung bersama kami, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Pak Michael Trias Kuncahyono. Selamat petang, Pak Trias. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak. Dengan siapa ini? Dengan Sintia, Pak Trias. Pak Trias, besok... Terima kasih sudah bergabung. Pak Trias, besok ini Paus Franciscus rencananya akan beraktivitas mulai pukul berapa dan agenda pertamanya apa nih, Pak Trias? Sintia, besok pagi itu agenda pertama ke istana ketemu Presiden Jokowi, 9 pagi, pagi-pagi diagendakan tahun 9 pagi. Untuk ketemu Presiden. Kemudian ada pertemuan Pak Mata dengan Presiden besok pagi dan kemudian dilanjut dengan pertemuan dengan Kops Pumatik, ya kan? Kops Pumatik, terus para tokoh masyarakat, kemudian para civil society dan sebagainya. Ya, Pak Trias ini kan kalau tadi dilihat dari visual yang banyak begitu dilihat oleh masyarakat, Paus Franciscus menggambarkan begitu sederhana dengan menggunakan kedaraan pada umumnya dan juga bahkan membuka kaca, melambaikan tangan kepada masyarakat. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat Indonesia? Ya, sebetulnya sederhana sekali ya. Dari sejak kedatangannya pakai pesawat komersial, ya kan, dari Italia itu pakai komersial. Kemudian di saat datangnya juga dari Bandara Soekarnata ke Nundi Latura ke Kebutuhan dengan mobil yang biasa saja ya. Biasa saja, bukan mobil mewah. Kemudian yang sangat menarik adalah Paus duduk di depan, di samping pengemudi. Di samping pengemudi. Kemudian juga ketika saya lihat tadi ada video-video sepanjang jalan sekitar misalnya di daerah Semanggiat Matjaya, Bunga Katanya, Kasih Calam, dan sebagainya. Saya rasa pesannya jelas sekali bahwa Paus menanggarkan kepada kesederhanaan ya. Kesederhanaan, ya sambel darana. Bisa rasa yang ingin ditunjukkan pada atau dicontohkan pesankan Paus pada siapapun juga yang melihatnya ya, tanpa harus banyak bicara, tanpa harus banyak bicara langsung. Ini keinginan Paus sendiri ya, Pak Tri? Untuk membuka kaca, bahkan untuk duduk di bagian depan. Betul, betul. Itu keinginan Paus seperti itu. Biasanya kalau kunjungan misalnya di Italia gitu, ke wilayah gitu, juga kadang-kadang malah berhenti tengah jalan menemukan sama yang berdiri di samping jalan itu. Nanti kan kita lihat membuka kaca depan, kiri, kemudian ngasih salam kan. Ini di luar dugaan tentunya ya. Tapi kan juga ada faktor keamanan yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana ini? Untuk besok hari nih, pastikan masyarakat juga menunggu. Apakah besok akan melakukan perjalanan yang sama dengan membuka kaca dan juga memberikan berkat ya kepada masyarakat di Jakarta khususnya? Ya, saya rasa itu memang jadi kebiasaan Paus ya. Jadi kalau kita lihat mobilnya kan mobil sejarah banget itu. Nggak apa-apa, buka kaca, buka kaca itu saja. Seperti kalau kita melihat di Roma, di Rampangat Jatuh Petrus, dengan mobil sangat terbuka, piling, ketemu umatnya. Sama aja kan tadi. Hanya itu di sejarah raya. Dengan agak kecepatan mobil yang berjalan lebih cepat lagi. Tapi tetap membuka kacanya untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ada di pinggir jalan. Hal yang juga mengejutkan, Patrias, adalah Paus Franciscus menggunakan pesawat komersial biasa. Tidak menginap di hotel mewah. Justru memilih kedutaan besar Tahta Suci Fatikan. Apa yang menjadi alasan beliau untuk melakukan ini? Khususnya mungkin di Indonesia. Apakah ada pesawat tersendiri mungkin? Tadi yang saya sampaikan tadi ya, yang saya sampaikan tadi, itu saya rasa ya pesannya memang tidak dibuat-buat sederhanaan itu ya begitu adanya. Tidak di hotel. Karena tidak di hotel itu akan bikin repot banyak orang kan itu. Orang nanti ngumpul di situ. Mungkin melihat dan sebagainya. Tadi di non-siatura, di hutan kan di pinggir-pinggir juga banyak banget. Dutup wartawan begitu banyak. Kalau di hotel kan sangat sulit sekali untuk akan mengganggu, mungkin mengembanggu, apa namanya, penghinap yang lain dan sebagainya. Dan itu tidak mau mengganggu. Karena kalau kemudian Paus Milih tinggal dan bermalam di gedutaan, kan lingkupnya itu saja. Milih keadaan, ya ada milik apa namun kedaulatan yang Tahta Suci Fatikan. Di situ tidak ada orang lain yang masuk. Sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Iya. Tapi dari tim pengamanan sendiri, dari panitia penyelenggara sendiri, merasa kerepotan tidak? Karena kan justru banyak sekali nih yang dipikirkan ya. Kalau tim pengamanan Fatikan sudah sangat biasa, kayak gitu kan. Ya barangkali kalau di kita, mula-mula pertama juga terkaget-kaget, gimana ini kok begini ya kan. Ya itu sangat wajar. Saya rasa di setiap negara, kalau Paus menggunyi setiap negara, juga melakukan hasil itu, tentu Tuhan Rumah juga akan sedikit kerepotan, tapi bisa diatasi dengan baik. Karena memang sesuai dengan inginan tamu, ya kan. Temu yang biasa begitu, baik-baik saja. Pak Trias, yang menjadi hal yang ditunggu adalah, Paus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal, dan berjalan di dalam tunnel yang menuju gereja katedral. Apa yang akan dilakukan Paus di situ? Dan nantinya akan bertemu dengan siapa saja? Apakah umat muslim juga akan menyambut Paus Franciscus saat di katedral? Kalau ada di katedral, saya belum operasif ya. Besok itu kan katedral, kan di katedral kan itu khusus pertemuan dengan para imam, para pastor, para suster, para frater, para muslimaris, dan tokoh-tokoh agama katolik di situ, lebih karena untuk ketuan dengan mereka. Saya rasa lebih ke situ, yang di katedral. Ya kan? Tapi kalau pertemuan di Majid Iqlal, kan memang dengan para pertemuan lintas agama, jadi para min agama dari berbagai macam agama yang akan ada di Indonesia, itu bertemu di Majid Iqlal besok. Yang di tuan rumah, di tuan rumahnya orang besar, orang besarnya. Berarti besok masih menggunakan mobil yang sama ya? Untuk aktivitas Paus Franciscus ya? Iya. Iya. Selama di Indonesia menggunakan mobil itu. Selama di Indonesia menggunakan mobil itu. Tentu pesannya jelas, kesederhanaan, dan juga damai sejahtera di bumi bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Patryas Kuncayono, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Fatikan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.